Halo, sahabat fotografi. Sebelumnya saya pernah menunjukkan bagaimana kita buat satu selfie, self-portrait menggunakan cermin. Dan kebetulan waktu itu kita menggunakan kamera dan tempatnya juga di studio menggunakan artificial light. Oke, kali ini saya akan menggunakan bukan kamera, saya akan menggunakan gadget atau handphone yang sangat canggih. Oporino, saya akan menggunakan ini walaupun kondisinya agak sudah jam 5 sore, tapi tidak masalah. Dan videonya juga saya menggunakan Oporino, jadi Oporino ketemu Oporino. Oke, saya akan coba memberikan tips sedikit ya, bagaimana kalau memotret menggunakan cahaya yang natural. Yang paling penting adalah bagaimana cahaya itu posisinya terhadap obyek atau posisi kita. Jadi, ini pertama yang saya akan lakukan adalah, ini sebetulnya di teras ya, jadi tidak langsung matahari, tapi ada sedikit sumber cahaya. Jadi nanti agak sedikit ada dimensi, gelap terangnya, itu yang memang jadi menarik ya. Dan saya harus tetap menggunakan cermin ya, yang paling penting sebetulnya kalau kita memotret selfie itu, kita juga harus sadar sudut mana yang terbaik dari kita ya, yang mau dipoto ya. Kan kita memotret diri sendiri, jadi ya kita harus lihat ya. Oke, kita lihat sekarang di sini, itu adalah cermin. Ya, ini saya pakai tripod, ya menggunakan tripod. Ya, ini saya menggunakan timer 3 detik. Ya, jadi saya sudah fokuskan ya, dengan tenang. Terus kita lihat angle kita yang pas. Ya, sekarang tinggal kita putuskan apakah handphone kita kelihatan atau tidak. Kalau tidak kelihatan, kita kebawahkan lagi. Ya, saya akan coba ambil horizontal saja. Oke. Ya, oke, good. Oke. Ya, jadi ini saya akan coba menggunakan zoom 6 kali. Ya, supaya saya bisa dapat tight shot dan kamera nggak kelihatan ya. Eh, sorry, HP nggak kelihatan. Ya, tak. 3 menit. Lagi. Ya, good. Oke, lihat ya. Good. Tahan. Tak. Lagi. Yes. Ini bagus pas ada angin. Lagi. 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 Jadi saya pakai timer 3 detik. Lagi. Iya. Ini lah aslinya. Ya. Sekarang yang berikutnya adalah kelihatan handphone-nya. Jadi saya harus angkat. Mencet lagi. Saya cari posisi. Nanti tinggal kita bisa cropping semua kita ya. Ini yang kamera kelihatan. Oke, ini sebetulnya yang kita lakukan adalah menggunakan cahaya yang tidak langsung direct ya. Walaupun sore, kita akan coba pindah ke situ ya. Atau kita pindah keluar. Ada, disana ada tembok ya. Kita keluar sekarang. Ya. Oke. Oke. Yang kedua, ini tetap kita menggunakan mirror ya. Tapi saya akan coba menggunakan kaca jangan bergerak ya. Cermin jangan bergerak. Lo bergerak. Gue pikir kamera yang bergerak. Ya. Jadi saya akan ambil foreground, foreground apa namanya, daripada, jangan gerak, cermin. Ya. Saya akan coba menggunakan foreground patung ya. Saya akan bagian mungkin hanya sepertiganya atau sepertempatnya dari ini. Ini, apa, gambar, ya. Oke. Ya. Ya. Seperti itu jadinya komposisinya. Ya. Baru, saya akan coba shoot. Setelah, go. Pause lagi. Ya. Ya. Setelah. Setelah lagi. Setelah. Saya akan coba mengambil. Hanya di cermin saja. Oke. Ya. Bagus. Oke. Ya. 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 Sekarang saya akan coba menggunakan pembesaran berapa nih ya. Zoom 10. Ya. Kita lihat. Ya. Udah sore begini tapi kita lihat kapasitasnya yang gak kalah. Nah. Saya akan mau kasih contoh. Kalau saya mau menggunakan ornament. Seolah bawah ini adalah bukan selfie. Kita ukur dulu. Gini. Ya. Sudah. Ya. Pas. Kita pencet. Ada waktu 30 detik. Nah. Pencet. 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 Nah. Itulah sebetulnya dalam selfie. Memang kita harus cari angle yang terbaik untuk kita. Nah. Kayak ini. Ini angle. Ini yang terakhir ya. Saya akan coba mengambil. Karena matahari dari sana. Lampu dari situ. Apa? Kaca di situ. Kaca di situ. Iya. Nah. Saya akan dirembok. Iya. Ini sebetulnya saya ambil dari side light ya. Matahari dari sana. Walaupun sudah sore sekali. Tapi masih kelihatan. Jadi nanti saya akan melihat ke sana. Dan pertama kamera saya akan melihatkan dulu. Oke. Ya. Bagus. Ya. Demikianlah. Kita sudah melakukan selfie menggunakan gadget ya. Jadi apa. Kita menggunakan OPPO Reno. Dan videonya juga menggunakan OPPO Reno. Kita akan lihat hasilnya nanti. Dan saya melihat hasilnya cukup. Pajam. Ini saya pakai zoom. 10 kali lipat. Ini memang kesulitannya adalah. Tidak bisa di flip. Jadi saya tidak bisa melihat secara. Apa. Top down ya. Saya melihat ini. Jadi dari samping saya melihat. Tapi. Yang paling penting adalah membuat selfie. Kita tahu sudut kita yang terbaik. Karena cuma kita. Yang paling tahu angle kita adalah kita. Bukan orang lain. Nah. Di sinilah dengan keyakinan. Itu. Kita lebih baik memotet diri kita sendiri. Menggunakan cermin. Ya kalau terpaksa misalnya ada motet. Ya memang tidak mau. Tapi kalau kita lagi membuat diri sendiri. Saya rasa. Dengan cermin. Akan jauh lebih baik. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sahabat fotografi. Sampai ketemu lagi.